Aku mau kenalin teman-teman aku nih dari Jepang Ini namanya Rene-Chan Coba dong liat mukanya Rene-Chan Wow Rambutnya kayak misal Kalau yang ini namanya Rene-Chan Ini Cici juga dipilihnya di Jepang juga ya? Bukan, ini di Jakarta Oke, tinggal kita sisirin dia dulu ya Biar bisa bobo shampi Biar bisa bobo shampi berfulya-fulya Biar bisa bobo shampi berfulya-fulya Biar bisa bobo shampi berfulya-fulya Hai guys, kembali lagi bersama aku Jovelin dan Michelle Aku mau kenalin teman-teman aku nih dari Jepang Namanya siapa aja ya VL Ini namanya Chan, ini Kakak Chan Ini Popo Chan Ini Nel Chan Ini Rene Chan Cantik-cantik banget ya teman-teman kamu dari Jepang ya Iya Ini namanya Kakak Chan Jadi waktu itu Ini kita beli dibeliin Ipoh ya? Iya, di Jepang Sama fan dibeliin sama Ipoh yang ini Kalau ini yang Rene-Chan misalnya rambut coklat Iya, kalau paling dibeliin yang ini misalnya yang ini Kalau ini paling mau dibeliin sendiri Coba Kakak Chan cantik banget ya rambutnya panjang ya Iya, suka sisirin Kakak Chan mau ngapain tuh? Mau sikat gigi Saya kan dulu Ini mau tidur ya, dia pake baju tidur Cantik banget ya pake banduk Wah, disisirin ya Sikat gigi Oke Cici susternya ya Cici susternya ya Kalau yang ini namanya Rene Chan Coba dong liat mukanya Rene Chan Ini Rambutnya kayak misalnya Rambutnya apa ini? Mel Chan itu terkenal Karena dia itu rambut Rambutnya itu halus kalau disisirin Ini kalau disiram air Siram air rambutnya bisa berubah ke warna pink Biar coklat lagi Kita jemur Terus kita kering-keringin pake anduk Iya Cici dulu pernah Apa itu Cici? Nyupain eksperimennya ya? Iya Ternyata jadi malah rambutnya begini Kalo yang ini namanya tadi Mel Chan Karena dia dituliskan bajunya namanya juga Mel Chan Mel itu artinya Mel Chan Kita kasih susu aja ya Kalo yang ini rambutnya warnanya kayak bits gitu ya Cici Kalo yang tadi itu coklat Kita mau gantiin Popok Siapa ini Cici? Mel Chan Mel Chan Mel Chan Mel Chan Kasian dong Mel Chan nya kasian Iya nanti bisa plus Gapapa ini memang Ini sebenarnya kan Ini popoknya sebenarnya yang itu Yang ini Yang ini Memang Yang ini Agak sering Hilang-hilang itu ya Cici Iya Oke sekarang Cici pengen bedong dia Wah hide Oke Sisi Sisi teman-teman Sisi Dia udah tidur Oke Sekarang tinggal Popok Chan Iya Ini yang Popok Chan Cici juga Belinya waktu itu di Jepang juga ya Kayak ini PO Cuma ada 1 yang Belinya itu di Singapura Yang Mel Chan tadi ya Tau nggak teman-teman, ini kenapa rambutnya begini, kusut gitu, tuh kan nih kusut nih, 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 beda ini nih ya, ini kan kondisi nih, lembut nih, tuh kan, tuh, tau nggak kenapa, tuh sampe kakinya begini, soalnya dulu itu Cisi itu masih kecil, mandi sore itu harus di siramin terus, terus dijemur, dipulak balik jemur, jemur, terus jadinya rambutin, dijemur, 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 oh, jadinya rambutnya bunyik, sehingga rambutnya kusut, kalau yang ini namanya can, 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 ini Cici juga dipilihnya di Jepang juga ya, bukan, ini di Jakarta, di Jakarta, di Jakarta, terus dia aksesorisnya dapatnya sisir, 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 sisir sama sepatu ini nih, sepatu yang ini, yang ini, nah ini dipakai dia, aduh, 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 gimana ini, dikosok-kosok giginya, dikosok-kosok, dikosok-kosok, dikosok-kosok giginya, dikosok-kosok, biar nggak hitung, biar nggak bukis, oke, tinggal kita sisirin dia dulu ya, biar bisa bobo cantik, biar bisa bobo sambil berfoyak-foyak teman-teman, tadi kalian udah kenalan kan, sama teman-teman kita semua dari Jepang, menurut kalian yang paling cantik yang mana? komen juga dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terima kasih, bye-bye